Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ S.M.S.R tahun 2008, alumnus UNESA 2016 Saya sering menjalani pameran di Surabaya, cat hotel, hotel Sampurna, sama pergelaran event-event nasional khususnya di Jawa Timur Karya saya selama ini cenderung lebih ke mural gitu lah, gambar-gambar lebih setembok gitu Event bergensi yang pernah saya ikuti tahun 2011, Pinel Jatim keempat Itu saya sebagai seniman muda yang ikut berpartisipasi Kemudian 2015, Pinel ke-6, saya diundang sebagai artis mural yang berkolaborasi dengan street art Surabaya Selama ini saya ngerasa hampir 2 tahun vakum di dunia seni rupa Karena ya resah gitu loh, jadi kayak ngerasa ada greget di ranah keseni rupaan Surabaya khususnya gitu loh Akhirnya saya lebih cenderung berproduksi karya di digital art gitu loh Jadi jualan digital art ke luar negeri, lokal sama ya yang penting ada pemasukan gitu Dalam program Sadap 3 kali ini saya ditantang untuk berkarya Mencurahkan keresahan-keresahan yang selama ini saya hadapi gitu loh Jadi saya ngerasa selama ini yang saya pelajari dari SMSR kuliah itu hanya melulu di tahapan teknis dan teknik gitu loh Jadi ada yang miss disitu, saya ngerasa ada yang miss disini gitu loh Tentang konsep, tentang ide, tentang wacana gitu loh Jadi ada yang kurang gitu loh Disini akhirnya timbul sebuah gagasan bahwa Apa yang sudah selama ini saya pelajari Kemudian saya olah kembali di program ini Dengan cara, sorry dengan Dengan mencurahkan Sebuah ide Ide dimana Keresahan yang selama ini menurut saya Ada di sekitar saya Ingin saya munculkan dengan objek-objek visual Figur-figur yang notabene-nya yang sangat dekat dengan saya Yang memulai berkarya dengan saya Dan mempunyai tujuan yang sama gitu loh Di kesenian yang saya jalani Subjeknya adalah teman-teman SK Militi ya Atau serbuk kayu Militi ya Yang masih sekarang Masih sampai sekarang Masih menjalani proses berkarya Kenapa teman-teman Teman-teman SK Militi ya Yang saya angkat sebagai visual objek dalam karya saya Karena menurut saya Disini ada spirit yang sama gitu loh Spirit yang sama berkarya Dan Ingin memberikan Percikan-percikan api semangat baru Ke wilayah Notabene-nya ke wilayah Berkarya saya di Surabaya bagian selatan Semoga ini menjadi impact baik Untuk teman-teman yang melihat karya saya Atau memberikan ide gagasan baru Untuk menciptakan sebuah karya Iya seperti itulah Jadi Semoga keren karya ini Hal yang menarik dalam proses Pembuatan karya kali ini adalah Saya melakukan diskusi Saya melakukan diskusi secara inteng Saya melakukan wawancara secara mendalam Sehingga Dari hasil wawancara tersebut Muncullah sebuah Sebuah hal menarik yang dapat Saya visualkan dalam Dalam karya saya gitu loh Entah itu berapa keresahan Mereka Entah itu keceriaan dalam proses mereka Ataupun Saya bisa mencuri ide-ide Ataupun Cara berproses berkarya mereka gitu loh Sehingga Menimbulkan Proses baru dalam penciptaan sebuah karya gitu loh Dalam proses pembuatan ini juga Tidak menutup kemungkinan Saya akan bernegosiasi Untuk menawarkan ke Objek yang saya gambar Hasil-hasil Berubah hasil-hasil karya mereka Bisa saya gambar ulang Atau Retouch ulang Digambar ulang Di dalam karya baru saya Atau bisa menjadi Menjadi kolaborasi Kita mix Atau kita Tempel atau apalah Itu Bakal menemukan Bentuk-bentuk visual yang baru gitu loh Jadi ada proses baru disini gitu loh Selain Selain itu Tidak menutup kemungkinan juga Si objek Seniman objek yang saya mau Gambar Itu bisa berkolaborasi dengan 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 Satu Satu Parameter karya saya gitu loh Jadi sehingga Akan menimbulkan Sesuatu yang baru Entah itu Rasa Karsa Dalam karya saya Semoga Hasil dari Proses Proses berkarya Saya kali ini Dapat benar-benar Jujur Mempresentasikan Sebuah Semua keresahan-keresahan saya Dan Semua keresahan dan harapan-harapan Teman-teman yang Menjadi objek visual saya Bisa tersalurkan kepada penikmat Semuanya Semuanya Thank you Selamat menikmati selamat menikmati